Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan Mr. Iqbal Di materi pelajaran Sains Atau IPA untuk kelas 6 Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya Yaitu tentang planet dalam tata surya Ingat? Nah, planet dalam tata surya Dia melakukan gerakan rotasi Atau berputar pada porosnya Dan juga gerakan revolusi Berputar mengelilingi matahari Nah, contohnya seperti ini Ini bumi kita ya Bumi kita Dia berotasi di porosnya Nah, seperti ini Dari arah barat ke timur Oke Dan bumi juga berevolusi Mengelilingi matahari Akan kita lihat pada contoh berikut ini Pada model ini Kita akan melihat Arah rotasi dan revolusi bumi Terhadap matahari Bersama dengan bulan Jadi ini adalah matahari Ini bulan Dan ini bumi Perhatikan baik-baik Nah, ini Bumi berotasi terhadap porosnya sendiri Kemudian dia mengelilingi matahari Demikian juga dengan bulan Nah, bulan melakukan rotasi Dan dia juga melakukan revolusi terhadap bumi Bumi bersama bulan Bumi bersama bulan Dia berotasi dan berevolusi Mengelilingi matahari Nah, seperti ini Perhatikan Nah, seperti ini Pada saat bumi dan bulan Dan bulan melakukan rotasi maupun revolusi Pastinya ada kedudukan Dimana antara matahari Bulan maupun bumi Membuat suatu garis lurus Seperti ini Perhatikan Ini ya Ada kalanya Posisinya juga seperti ini Nah Matahari Bumi Bulan Kalau tadi Posisinya adalah yang seperti ini ya Matahari Bulan Bumi Ada di garis Yang sama Atau sejajar Kita lanjutkan ya Pada saat Posisi matahari Bulan maupun bumi Berada pada satu garis lurus Itu yang kita sebut sebagai Peristiwa gerhana matahari Ingat Peristiwa gerhana matahari Terjadi jika Posisi antara matahari Bulan Dan bumi Ada dalam satu garis lurus Sehingga Saat Matahari Bersinar Seperti ini Cahayanya Yang seharusnya bisa diterima Bumi Akhirnya terhalang oleh Bulan Sehingga Ada bagian bumi Yang tidak mendapatkan Cahaya matahari Seperti hari-hari Sebelumnya Seperti ini Ada dua hal Yang perlu kita ketahui Sebelum belajar Tentang gerhana matahari Maupun gerhana Bulan Yaitu terbentuknya Bayangan Ada dua macam bayangan Yang pertama Kita kenal sebagai Bayangan Umbra Artinya apa Umbra Umbra itu adalah Bayangan tergelap Atau bagian tergelap Yang menerima Cahaya matahari Namanya Umbra Yang kedua Namanya Penumbra Itu bayangan Sebagian Atau bayangan Semuh Jadi Dia tidak segelap Pada Umbra Atau bayangan Inti Gerhana matahari Terbagi menjadi Tiga macam Yang pertama Gerhana matahari Total Artinya Ada bagian bumi Yang dia masuk Di Umbra 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 nya siapa Umbra nya Bulan Sehingga Pada bagian Umbra ini Tampak Paling gelap Bagian bumi Yang paling gelap Menerima Cahaya matahari Terjadi Gerhana matahari Total Yang kedua Adalah Gerhana matahari Sebagian Gerhana matahari Sebagian Terjadi Jika Ada bagian Bumi Yang terkena Penumbranya Bulan Atau bayang Bayang Sama-sama Dari bulan Jadi sedikit Berbeda dengan Gerhana matahari Total Kalau yang Gerhana matahari Total Bagian bumi Itu Menerimanya Sangat gelap Tapi Kalau Gerhana matahari Sebagian Maka Tampak Remang-remang Atau Kurang jelas Dan yang ketiga Gerhana matahari Cincin Gerhana matahari Cincin Terjadi Jika Arah dari cahaya Matahari Ini memotong Pada bagian Bulan Dan mengenai Bumi Pada umumnya Yang sering kita lihat Itu adalah Gerhana matahari Cincin Atau gerhana Matahari Sebagian Kalau total Itu Bisa Dikatakan Lebih jarang terjadi Daripada yang Gerhana matahari Sebagian Maupun gerhana Matahari Cincin Nah Itu tadi Penjelasan Mister Iqbal Berdasarkan Model Dari Gerhana Pada Posisi Seperti ini Matahari Bulan Dan Bumi Nah Sekarang Kita Singkirkan Alat ini Nah Mister Iqbal Sudah Memberikan Kepada Kalian Di Lesson Kit Ada Dua Macam Benda Yang pertama Seperti ini Ini Bola Bumi Ya Dan yang Kedua Adalah Bola Pingpong Atau Bola Tenis Meja Seperti ini Nah Kalian Mendapatkan Dua Ini Apa Yang Akan Kita Lakukan Dengan Bola Benda Ini Nah Kita Akan Melakukan Percobaan Membuat Gerhana Matahari Ya Ini Untuk Membuat Gerhana Matahari Dan Nanti Juga Bisa Dikunakan Untuk Membuat Gerhana Bulan Sekarang Kita Akan Masuk ke Percobaan Membuat Gerhana Matahari Siap Oke Bahan-Bahan Yang harus kalian Persiapkan Yang pertama Tentu saja Adalah Bola Bumi Yang Sudah Mister Bawakan Ya Yang sudah Mister Berikan Kepada Kalian Kemudian Juga Bola Pingpong Yang juga Sudah Ada Gila Sengkit Ini Yang ketiga Kita Butuh Sumber Cahaya Sebagai Mataharinya Oh Ya Ini Tadi Bola Buminya Ini Sebagai Bulan Bulan Kemudian Sebagai Mataharinya Kita Butuh Sumber Cahaya Kalian Bisa Menggunakan Lampu Belajar Kalian Seperti Ini Ya Atau Kalian Bisa Menggunakan Nah Ini Center Bisa Menggunakan Center Nah Ini Center Bisa Kalian Gunakan Sebagai Sumber Cahaya Untuk Matahari Siap Ya Inilah Contoh Terjadinya Gerhana Matahari Ingat Gerhana Matahari Terjadi Jika Posisi Matahari Kemudian Bulan Dan Bumi Itu Sejajar Seperti Ini Gerhana Matahari Matahari Bulan Dan Bumi Nah Sekarang Dengan Menggunakan Bahan Yang sudah Misteriwal Berikan Kita Akan Membuat Gerhana Matahari Ingat Ya Bumi Bulan Dan Matahari Bisa Dengan Lampu Seperti Ini Sekarang Caranya Bagaimana Kita Nyalakan Dulu Lampu Belajar Atau Senter Kalian Ya Misalnya Pakai Yang Lampu Belajar Sudah Ada Cahayanya Ini Sebagai Mataharinya Kemudian Posisikan Bulan Berada Di Antara Bumi Dan Matahari Jadi Seperti Ini Kita Cari Indonesia Misalnya Ini Indonesia Nah Kalian Coba Ini Ya Maju Mundurkan Sampai Mendapatkan Bayangan Yang ada Di Bula Buminya Nah Misalnya Disini Nampak Ya Nah Ini Posisi Saat Terjadi Gerhana Matahari Kalau Dalam Prosesnya Bumi Kita Ini Kan Revolusi Terhadap Matahari Ya Nah Bulannya Itu Mengikuti Mungkin Kalau Pakai Alat Ini Lebih Tampak Ya Nah Kalau Yang Contoh Untuk Kalian Ini Mr. Iqbal Ingin Menunjukkan Posisi Saat Terjadi Gerhana Matahari Ingat Matahari Bulan Dan Bumi Ada Dalam Satu Garis Lurus Atau Sejajar Seperti Ini Nah Ini Bayangan Tergelap Bayangan Tergelap Yang tampak Di Bula Bumi Itu Adalah Gerhana Matahari Total Ada Disini Tepat Itu Tapi Bayangan Yang Agak Samar Atau Kurang Jelas Ada Disitar Sini Itulah Yang Terjadi Gerhana Matahari Sebagian Bagaimana Kalau Gerhana Matahari Cincin Kalau Gerhana Matahari Cincin Posisinya Ini Agak Berdekatan Seperti Ini Nah Jadi Arah Arah Dari Cahaya Matahari Sampai Ke Bulan Dan Ke Bumi Itu Membentuk Seperti Cincin Itu Adalah Peristiwa Gerhana Matahari Jadi Apa Peristiwa Gerhana Matahari Ya Betul Posisi Matahari Bulan Dan Bumi Ada Dalam Satu Garis Lurus Nah Itulah Yang Disebut Sebagai Gerhana Matahari Bagaimana Dengan Penjelasan Mister Ibu Tadi Semoga Membantu Kalian Ya Untuk Lebih Memahami Apa Yang Terjadi Pada Gerhana Matahari Ingat Setelah Ini Kita Akan Belajar Lagi Tentang Gerhana Bulan Baiklah Terima Terima kasih Anak-anak Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!